Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan coba demonstrasikan bagaimana mengirimkan naskah ke Electronic Journal yang dikelola dengan menggunakan OCS2 Langkah pertama kita coba login Kita masukkan username dan password Kemudian kita login Maka kita akan memiliki interface tampilan seperti ini Tampilan standar dari OCS yang menggunakan OCS2 Di sini kita ada akun as author dan as reviewer Karena kita akan menangkap naskah kita akan coba berlaku sebagai penulis Kita klik new submission Kemudian di sini ada hal-hal yang harus kita baca Terkait dengan jurnal ini Di sini ada jenisnya Artikel Kemudian kita centang submission checklistnya Jadi teman-teman jangan lupa membaca detailnya Karena ini berkaitan dengan naskah yang kita kirimkan Kemudian kita upload naskah Kemudian kita upload naskah Kemudian save and continue Nah ini Kita tambahkan author Kita tambahkan author sesuai dengan Yang ada di Download kita Kita tambahkan author sesuai dengan Nama penulis pertama 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 Add stk ip nganju c id Add stk ip nganju dot ac dot id kemudian disini stk ip pgri lanjut kemudian kita add outer lagi kita masukkan namanya penulis kedua disini ada putri wahyuniladurutno kita paste kemudian kita copy paste email nya infiliasinya stk ip pgri lanjut kita tambahkan orjit cari kita tambahkan kita tambahkan selamat menikmati selamat menikmati sudah judul kita diminta untuk memasukkan abstract kita masukkan abstract kemudian kita masukkan reference then shift and continue kemudian finish submission ya itu tadi bagaimana tahapan kita upload naskah di jurnal dengan OJS 2 mohon doanya mudah-mudahan jurnal ini layak untuk diterbitkan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh